Hamas menegaskan bahwa aksi perlawanan Palestina dalam mempertahankan dan membalas dendam akan mengejutkan pasukan Israel. Mengutip Amayadin pada 29 Agustus, kapal itu diumumkan oleh perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmad Abdel Hadi pada selasa 27 Agustus waktu setempat. Abdul Hadi turut mengomentari perkembangan situasi terkini di tepi barat. Ia menyatakan hal mengejutkan di mana pemerintah Israel secara sistematis berupaya menghilangkan keberadaan Palestina di tepi barat. Terlihat di mana militer Israel yang melakukan serangan besar-besaran yang menyasar perlawanan di banyak kota di tepi barat seperti Janin dan Tulgarim. Selain itu, Abdul Hadi menekankan bahwa tekanan terhadap rakyat di tepi barat merupakan bagian dari rencana strategis di mana tepi barat sama-sama melalui serangan berulang kali serupa dengan apa yang terjadi di Gaza. Namun pejabat Hamas bersumpah bahwa pendudukan Israel justru akan terkejut dengan ketangguhan warga Palestina di tepi barat. Israel disebutnya akan terkejut dengan apa yang akan dilakukan warga Palestina di tepi barat demi membela hak mereka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!